Laga Tandang Pekan ke-36 Liga Italia 2022-2023 di Stadion Carlo Castellani menjadi mimpi buruk bagi Juventus. Sinyonya tua seperti pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa Empoli. Bianconeri kalah telak satu empat dari Empoli. Sebelum laga dimulai, sekuat Sinyonya tua mendapatkan pengurangan 10 poin yang membuat peringkat mereka di kelas men terlempar dari peringkat ke-2 menuju peringkat ke-7. Kasus Juventus sebenarnya sudah berjalan cukup panjang bahkan sejak tahun lalu. Juve sempat dijatuhi hukuman pengurangan 15 poin, tapi mengajukan banding dan berhasil bebas dari hukuman pada April 2022. Kini, hukuman pengurangan poin kembali dijatuhkan. Kasus Juve disidangkan pada Senin 22 Mei 2023 waktu setempat di Kota Roma, Italia. Jaksa penuntut mengajukan hukuman pengurangan 11 poin untuk skandal finansial Juventus. Tuntutan tersebut dikabulkan, tapi hanya dengan pengurangan 10 poin. Posisi Juve di kelas men Liga Italia turun. Mereka terlempar ke posisi tujuh. Bianconeri dinyatakan bersalah karena mereka yasa biaya transfer untuk meningkatkan capital gain. Seolah-olah Juve memiliki aset yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya mereka punya. Juventus sendiri masih terjerat kasus lain. Mereka diduga juga mengakali pengeluaran gaji saat pandemi COVID-19. Saat itu, para pemain dilaporkan setuju melepaskan 4 bulan gaji demi menyelamatkan keuangan klub. Namun ternyata hanya 1 bulan gaji saja yang direlakan, sedangkan 3 bulan lainnya tetap akan dibayarkan meski secara bertahap. Hal ini dinilai menciderai asas transparansi karena tak dimasukkan dalam laporan keuangan. Musim ini, Juventus benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Terima kasih.